Pemirsa Kementerian Agama Republik Indonesia mengeluarkan surat edaran pedoman beribadah puasa di masa pandemi COVID-19. Dalam surat edaran tersebut, masyarakat diperbolehkan melakukan ibadah di luar rumah dengan sejumlah syarat, diantaranya tetap mematuhi protokol kesehatan secara ketat. Kembali dibukanya rutinitas rumah ibadah, terutama di bulan Ramadan, sedikit membuat kekhawatiran akan penyebaran virus COVID-19 yang hingga kini masih melanda. Guna mengantisipasi hal tersebut, Kementerian Agama Republik Indonesia mengeluarkan surat edaran pedoman beribadah puasa di masa pandemi COVID-19. Dalam surat edaran tersebut, masyarakat diperbolehkan melakukan ibadah di luar rumah, seperti halnya sholat wajib dan sholat taraweh di masjid. Meski demikian, kapasitas masjid tetap harus mengikuti pedoman protokol kesehatan, yakni hanya boleh diisi maksimal 50 persen. Selain itu, pihak pengurus masjid pun harus menyediakan sarana penunjang protokol kesehatan, seperti tempat cuci tangan, pengecekan suhu, serta petugas penjaga jemaah yang tidak memakai masker. Surat edaran nomor 3 tahun 2021 ya, panduan ibadah di bulan Ramadan, itu yang pertama bahwa kita sebagai umat Islam diwajibkan menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Kemudian sahur dan buka puasa dianjurkan, dilakukan di rumah masing-masing bersama keluarga. Kemudian kegiatan buka puasa bersama, ya tetap dilaksanakan, harus betul-betul mematuhi protokol kesehatan, ya dengan pembatasan kehadiran paling banyak 50 persen dari kapasitas ruangan. Diharapkan dengan surat edaran pedoman beribadah puasa di masa pandemi tersebut, masyarakat dapat menjalankan ibadah puasa Ramadan dengan baik, lancar dan tentunya tetap dalam kondisi sehat, hingga hari raya Idul Fitri mendatang. Yuana Kurniawan, Bandung TV